Hidup tanpa internet di era yang serba modern ini rasanya sulit dilakukan. Mulai dari bangun tidur hingga kembali ke tempat tidur, kita pasti bersentuhan dengan dunia maya. Kehadirannya di tengah-tengah kehidupan memang amat bermanfaat. Selain dapat menekatkan yang jauh lewat layanan komunikasi, internet juga dapat mempercepat langkah kita memenuhi kebutuhan. Dari transportasi, berbelanja kebutuhan sehari-hari, hingga memenuhi asupan gizi. Sayangnya, dibalik segala manfaat kemudahannya, dunia maya bisa menjebak manusia ke dalam bahaya, terutama jika kita menyelaminya tanpa edukasi dan kesadaran yang menyeluruh. Faktanya, menggunakan internet bukanlah tanpa risiko. Apapun yang pernah kita unggah di internet akan selalu ada di sana, selamanya. Jejak digital selalu mengikuti kita selama dunia maya masih tetap ada, sekalipun suatu saat kita sudah tidak lagi menggunakannya. Belum lagi beragam masalah cybercrime, akibat kita mengunggah informasi personal di dunia maya. Mulai dari pencurian uang, cyberbullying, hingga penyalahgunaan informasi untuk merusak reputasi. Ada pula masalah ruang gema atau echo chamber, yang sering dimanfaatkan untuk urusan politik. Informasi yang tersebar di mesin pencarian dan media sosial, bisa mengurung pada ruang gema yang akhirnya mengarahkan opini kita pada tindakan yang dapat merugikan diri sendiri. Lalu, harus bagaimana? Apakah harus berhenti menggunakan internet? Berhenti pakai smartphone atau laptop? Meningkatkan kesadaran bahwa internet bisa jadi ruang yang merugikan bisa jadi langkah pertama, sehingga kita bisa selalu waspada dan melakukan pencegahan. Contohnya, untuk membatasi informasi personal yang bisa membahayakan, kita bisa mencari nama kita di mesin pencarian, lalu menganalisa informasi apa saja yang ada di Google, Yahoo, atau mesin pencarian lainnya. Sebisa mungkin hilangkan informasi yang amat personal, seperti alamat rumah atau nomor handphone. Menaruh informasi pribadi secara sengaja atau tidak, di internet bisa menuntun para kriminal meretas informasi kita yang berhubungan dengan keuangan. Selain juga dapat memberikan akses untuk para hacker menggunakan konten yang kita miliki di smartphone atau laptop, bisa saja foto kita yang sebenarnya biasa-biasa saja di-edit dan digunakan untuk hal-hal menyangkut pornografi. Sedangkan untuk media sosial, aktifkan segala keamanan yang bisa menjaga privasi informasi, begitu juga aplikasi komunikasi seperti WhatsApp, Line, atau Telegram. Pastikan mode 2-step verification telah aktif untuk mencegah para hacker masuk ke dalam aplikasi dan menyalahgunakan kontak yang dimiliki. Ingatlah bahwa pencegahan yang kita lakukan bukan tidak membebaskan. Justru sebaliknya, dengan tetap waspada dan siaga, kita bisa membebaskan diri dari belenggu bahaya dunia maya. Terima kasih telah menonton!